Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kali ini seperti biasa kita bakalan membahas 3 berita utama kita ya Cah Yang paling banyak dibaca oleh tribuner sekalian nih Joy Benar sekali Nah ini kayaknya agak beda ya nih host ya pasangannya Kok bisa Risha dan Joy coba Iya benar sekali ya Ya tapi gak apa-apa lah ya Kita bakalan ngajak tribuner sekalian buat membahas-bahas nih Tentang 3 kasus utama kita ada apa itu Cah Kita langsung aja ke berita yang pertama Cah Boleh Boleh ya Nah di berita pertama ini ada berita miris nih Joy Berita miris? Iya Seorang perempuan yang lahir tanpa pertolongan di depan poskesmasnya tutup gitu Aduh kok bisa ya poskesmas tutup ya Dan dia kayak Mungkin gak 24 jam Mungkin atau memang kayak lagi libur apa ya Poskesmas gak ada liburnya loh Nah jadi untuk lebih lengkapnya lagi nih Sebuah kejadian yang memperhatinkan terjadi di Tapan Luli Tengah Seperti dilansir dari akun Facebook Imran Cibagaryang pada Rabu 30 November 2022 Video tersebut diunggahnya dengan kondisi seorang ibu yang melahirkan bayinya Pada keterangan video tersebut Imran menuliskan puskes Tuka punya cerita Oh berarti kejadiannya di Tuka ya Tuka Oh Tuka ini berarti nama daerah Terlihat si ibu dalam keadaan kritis ditopang seorang pria Sementara bayi sudah keluar dari dalam kandungan dan tergeletak di lantai kedinginan Dua tali pusar yang belum terputus nih Joy Jadi kayak masih bener-bener bayi merah kali ya Bener-bener Iya lah baru lahir Dia menghirkannya disitu gitu Nah darah segar terus mengucur membasahi pakaian si ibu di lantai Banyaknya darah yang keluar terlihat membuat si ibu semakin lemas tak berdaya Selain ketiga orang itu ada juga terdengar suara orang-orang di sekitar Namun tak satu pun memberikan pertolongan Gitu lah miris sekali ya Nah itulah manusia zaman sekarang ini Emang dia memvideokan daripada dia menolong coba Duda bertarung nyawa loh Seorang ibu melahirkan Oke udah lahir dia ada alhamdulillah kali ibaratnya kan Dia melahirkan tanpa pertolongan bidan gitu Ditolong lah Orang-orang disana apa pada takut kali ya Takutnya kenapa coba? Takut melukai atau apa gitu Kayak dibawa loh ke Peskisah terdekat yang lain gitu kan Atau ke bidan yang lain ya Yang bisa menolong Karena kan itu bayi bener-bener baru lahir Nah terlihat pintu gedung tersebut dalam keadaan tertutup Joy Dan tak satupun ada orang yang keluar Membelikan pertolongan kepada si bayi dan ibu Yang nyawanya itu sudah terancam kan Bener Nah terkait peristiwa ini Tribun Medan mencoba menghubungi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Saat ditanya soal lokasi dan keberadaan kejadian tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Nursyan mengatakan Informasi berkaitan video viral tersebut Bakal disampaikan oleh pihak Dinas Kominfo Tapteng Nah jadi ini masih mau dilaporkan ke Kominfo Tapteng Berarti pihak Puskesmasnya juga belum mau Bicara ya? Mengkonfirmasi tentang hal tersebut ya Nah jadi untuk informasi lebih lengkapnya Kita ada videonya nih Joy Kita saksikan dulu Coba kan yang berikutnya Halo Bu Iya Selamat siang Bu Ijin konfirmasi Bu Ya kami dari Tribun Medan Soal yang kejadian ditukai itu Bu Oh Pak Ijin Pak Kami kan baru dari sana Pak Udah nanti nanti ada dari Kominfo Rilis beritanya Pak Yang resmi ya Pak ya Satu pintu kami Pak Oke Pak Tapi benar itu dari Tukabu Benar kejadiannya Tukabu Iya nanti Kominfo aja yang jawab Pak ya Oke ya Begitu ya Bisa ditengok sendiri ya Gimana perjuangan seorang ibu Dia kesakitan Tapi malah gak ada yang nolong Tapi sepertinya Laki-laki yang disamping dia itu Lagi menelepon Mungkin minta pertolongan Bantuan Dan itu kan disensor tuh Itu tuh kayak Dia yang pas disensor itu anaknya gitu Kondisi anaknya tuh terlihat lah Langsung ke lantai loh Ya ampun Oke Malah sekali dia Sekecil itu sudah Merasakan Apa ya Cobaan yang sebegitu kuatnya gitu kan Baru lahir loh dia Tapi Biar kita bisa lebih Lengkap lagi nih Informasinya kita sudah terhubung Kepada reporter kita di lapangan Ada Bang Mauriz Halo Bang Selamat sore Halo Bang Mauriz Selamat sore Mohon maaf Bang Suaranya kurang kedengeran Halo Bang Suaranya Kek kedengeran Bang Iya Bang Gak kedengeran Boleh tolong Agak-agak di Mana gitu ya Agak gokil Reporter kita yang satu ini ya Masih kecil sekali Bang Atau Bang Apa kita Operator kita bisa dibantu Bang Atau earphone-nya Bang Coba dilepas aja Lagi menghubungkan ya Kalau earphone-nya dilepas Bang Gak usah pakai earphone Aduh masih kecil sekali Bang Ya ini sambil menunggu abang Bang Mauriz Apakah kita bisa next dulu Abang Oke Tribuners kayaknya masih ada gangguan nih Di Bang Mauriz Kita move ke berita kedua aja Boleh Tapi bukan berarti itu kita tinggalkan ya Nanti kita akan kembali Ke berita pertama baik Langsung ke berita kedua Oke Ini Tribuners masih ingat gak sih Tentang kasus Bupati Langkat Non Aktif Yang Tentang kasus ini Kerangkeng Manusia Kerangkeng Manusia Benar Bayangkan Kerangkeng Manusia Kerangkeng itu biasanya tempat AC gak sih Itu loh Yang kayak Biar gak dicuri Itu ya Kompresor AC-nya Benar sekali Nah ini dijadikan Untuk Manusia Nah jadi kasusnya ini adalah Kasus kerangkeng Maut Anak Bupati Cuma divonis Satu tahun Tujuh bulan Jadi ini Anaknya ya Bukan Bukan ayahnya Yang divonis Terdakwa kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Non Aktif Dewa Perangin-Angin Dan Hendra Surbakti Divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Setabat Satu tahun Tujuh bulan Penjara Atas kematian Penghuni Kerangkeng Bernama Sarianto Ginting Pada Rabu 30 November 2022 Berarti baru aja Dengan sudah Menewaskan Satu orang Ditahan Satu tahun Tujuh bulan Bagaimana Coba ini ya Nah tanya itu Terdakwa Hermanto Sitepu Dan Iskandar Sembiring Juga divonis Satu tahun Tujuh bulan Oleh Majelis Hakim Keduanya Terbukti bersalah Atas kematian Penghuni Kerangkeng Bernama Abdul Siddiq Isnur Alias Bedul Berarti ada Dua orang nih Yang meninggal Yang si Dewa Perangin Angin Sama Hendra Divonis Satu tahun Tujuh bulan Ini karena Kematian Sarianto Ginting Nah yang kedua ini Terdakwa Hermanto Sitepu Dan Iskandar Sembiring Juga divonis Satu tahun Tujuh bulan Atas kematian Abdul Siddiq Isnur Alias Bedul Wah Berarti dua Dua yang meninggal Empat terdakwa Dan empat Empatnya ini Divonis Satu tahun Tujuh bulan Gitu ya Sebelumnya Terdakwa Dewa dan Hendra Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Tahun Penjara Dan melanggar Pasal 351 Ayat 3 Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Perdana Begitu juga Terdakwa Hermanto dan Iskandar Yang sebelumnya Juga dituntut JPU 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 Tiga tahun penjara Banding Yang semuanya itu Diberikan Untuk banding Tapi ya Diterima atau enggaknya Ya kepada Pengadilan ya Kita serahkan kembali Nah Biar kita nih Gak bertanya-tanya Kita ada videonya Saksikan video berikut ini Juga pikir Atau mengajukan Upaya hukum Banding atau Kasam Terumuh Terima Tidak berada Tidak Ya Menasak Ya Hari ini Kutusan Terhadap Karya Berdua Ya Kutusan Terlalu Sehatan Yang kita bersalah Mendapat Tidak-idana Penganyian Yang mengakibatkan Orang lain mati Yang dilakukan Secara bersama-sama Sebagaimana Dalam Dakwaan Pengalponatif Kedua Menjatuhkan Pidana Oleh Karena Ada Para Pendakwa Dengan Pidana Penjara Masing-masing Selama Satu Tahun Dan Tujuh Bulan Menetapkan Perumahan Restitusi Untuk seluruhnya Sejumlah Rp. 265 Juta Dengan Mengebankan Pembayaran Kepada Kedakwa Satu Dewa V.A. Menjatuhkan Rata penampakan Dan penahanan Yang terjalani Para Kedakwa Dikurangkan Dari Pidana Yang Jatuhkan Menjatuhkan Para Kedakwa Tetap Ditahan Menjatuhkan Satu Satu Lembar Satu Lembar Ternyataan Dan Sayu Teringin Mobil Toyota V.A. Dikembalikan Kepada Penjara Umum Untuk Dibergunakan Dalam Perkara Atas Nama Kedakwa Terang Kukur Dan Kawan Kawan Membankan Kepada Kedakwa Membayar Biaya Persara Masing-masing Rp5.000 Demikian Dibutuskan Oleh Majelis Hakim Dalam Dapat Pemusyawaratan Pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2022 Ketusan Mana Dibutuskan Pada Sidang Terbuka Untuk Umum Pada Hari Raku Tanggal 30 November 2022 Dibutuskan 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 Yaitu Keterangan Dari Hakim Satu Tahun Tujuh Bulan Benar Doang Sedang Menciptakan Kerangkeng Manusia Tapi kita Gak Tahu Apa Cerita Dibalik Itu Nah Untuk Mengetahui Hal itu Kita Sudah Terhubung Kepada Reporter Kita Di Lapangan Ada Bang Anil Selamat Sore Bang Anil Halo Selamat Sore Ayo Dengan Siapa Ayo Dengan Siapa Ini Hostnya Tanda Tanda Jambu Ini Jadi Bang Anil Boleh Diceritakan Terkait Kasus Kerangking Manusia Ini Sebelumnya Itu Pertakwa Kasus Kerangking Manusia Milik Bupati Langkat Penaktif Pencana Perangin Yang Dimana Ini Ada Pertakwanya Empat Orang Yang Diponis Dengan Dua Korban Seperti Itu Pertakwa Pertama Itu Namanya Dewa Pekanin Angin Dan Hendra Surtaki Diponis Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Setabat Itu Satu Tahun Tujuh Bulan Atas Kematian Penghuni Kerangking Yang Bernama Saryanto Ginting Begitu Juga Dengan Pertakwa Lainya Yang Bernama Saryanto Sitar Dan Iskandar Sendiri Diponis Dengan Diponis Dengan Tahun Yang Sama Itu Satu Tahun Tujuh Bulan Oleh Majelis Hakim Keduanya Terbuki Bersalah Atas Kematian Penghuni Kerang Bernama Abdul Siddik Isnur Atau Bedul Seperti Itu Jadi Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Telah Menuntut Empat Perdakwa Ini Dengan Pasal 351 Ayat 3 Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Pahu Pidana Seperti Itu Namun Melalui Seperti yang disampaikan Oleh Ketua Majelis Hakim Sendiri Memang Beberapa Saksa Persidangan Sebelumnya Yang Sudah Dilakukan Termasuk Pemeriksaan Beberapa Saksi Dari Mulai Saksi Keluarga Korban Ada Juga Dari Polisi Polda Sumut Ada Juga Saksi Dari Puskesmas Ada Juga Saksi Dari Saksi Meringankan Dan Ada Beberapa Saksi Lainnya Memang Sudah Diungkapkan Dalam Persidangan Seperti Itu Dan Menurut Ketua Majelis Hakim Ada Beberapa Yang Meringankan Maupun Yang Memberatkan Itu Kalau Yang Memberatkan Itu Memberikan Luka Terat Terhadap Keluarga Korban Dua Pemuli Perangkeng Ini Namun Kalau Yang Meringankan Yang Pertama Memang Tempat Terdakwa Ini Tadi Yang Saya Sebutkan Atas Kematian Dua Pemuli Perangkeng Ini Sebelumnya Itu Tidak Pernah Ditahan Atau Melakukan Kejahatan Kedua Itu Berlaku Sopan Dan Yang Ketiga Itu Sudah Bergamai Dengan Keluarga Korban Karena Sebelumnya Para Terdakwa Ini Yang Diberatkan Oleh Terdakwa Dekwa Itu Telah Memberikan Uang Restitusi Yang Diminta Oleh Keluarga Korban Melalui LPSK Lembaga Kelintuan Taksi Dan Korban Dan Itu Sudah Dipenuhi Setiap Korbannya Itu Mendapat Uang Ganti Atau Namanya Uang Kematian Itu Sekitar 265 Juta Per Orang Sudah Diterima Oleh Ketua Keluarga Dan Jadi Pertimbangan Hakim Mengapa Menkonis Hingga Satu Tahun Tujuh Bulan Seperti Itu Nah Bang Anil Untuk Dasarnya Ini Dulu Kenapa Ini Dua Orang Bisa Dikerangkeng Bagaimana Kenapa Dua korban Yang Meninggal Ini Bisa Dikerangkeng Oleh Bupati Anak Bupati Ini Oke Baik Kita Cerita Flashback Sedikit Awal Mulanya Mengapa Mereka Bisa Dikerangkeng Itu Pertama Kita Cerita Tentang Sariyanto Ginting Dulu Sariyanto Ginting Menurut Pengakuan Keluarganya Itu adiknya Memberikan Kesaksian Di Pengadilan Negeri Setabat Mengatakan Memang Adiknya Dimasukkan Kedalam Panti Rehab Yang Disebut Sebut Oleh Warga Sekitar Seperti Itu Panti Rehab Maksudnya Narkoba Atau Gimana Bang Benar Jadi Panti Rehab Itu Menurut Warga Sekitar Itu Merupakan Panti Rehabilitas Narkoba Yang Dibangun Oleh Saudaranya Dari Bapak Pupati Pertama Awal Mulanya Panti Rehab Ini Dijunakan Untuk Kepemudaan Organisasi Pemuda Pancasila Jadi Setiap Ada Anggota Pemuda Pancasila Yang Terlibat Pengguna Narkoba Itu Direhab Di Itu Namun Faktor Persidangan Yang Sudah Kita Jalani Memang Tidak Hanya Bagi Apa Pemudaan Organisasi Bagaikan Sekarang Di Tahun Umum Seperti Itu Dan Sari Anto Binting Binting Sendiri Itu Dimasukkan Oleh Keluarganya Adiknya Dimasukkan Kedalam Karena Masyarakat Khususnya Masyarakat Yang tidak Jauh dari Lokasi Memang Sudah Mengetahui Memang Kalau Ada Perangkeng Itu Dan Itu Memang Awal Mulanya Menurut Pengakuan Dari Bapak Perjok Perangin Angin Yang Dihatirkan Waktu Itu Melalui Pia Daring Keterangan Dio Itu Mengatakan Memang Perangkeng Organisasi Kepemudaan Begitu Juga Dengan Abdul Siddiquis Nur Dimasukkan Oleh Keluarganya Sendiri Kedalam Perangkeng Itu Karena Menurut Pengakuan Keluarganya Abdul Siddiquis Nur Sudah Sehingga Dimasukkan Kesitu Namun Di Fakta-fakta Persidangan Duga Diungkapkan Sebelum Masuk Ke Dalam Pantiri Api Itu Ia pun Pernah Mengalami Mengalami Diamuk Masa Oleh Warga Karena Kedapatan Mencuri Membuat Keluarga Semakin Gerah Dengan Kekahnya Abdul Siddiquis Nur Sehingga Keluarga Membuat Abdul Siddiquis Nur Dimasukkan Ke Pantiri Rehab Dan Sebuah Kerangkeng Manusia Seperti itu Oke Baik Lantas Bang Kenapa Mereka Ini Meninggal Di Dalam Kerangkeng Itu Apakah Disiksa Kurang Makan Atau Bagaimana Penyebabnya Bang Baik Untuk Serianto Gintim Sendiri Memang Menurut Fakta Persidangan Yang Sudah Diungkapkan Oleh Berapa Saksi Memang Menurut Saksi Memang Mengatakan Terhadap Perdakwa Itu Ada Yang Terlibat Maupun Tidak Terlibat Dalam Penyiksaan Namun Dari Keterangan Saksi LPSK Sendiri Yang Pada Saat Itu Berada Di Dalam Kerangkeng Mengatakan Memang Perdakwa Empat Perdakwa Ini Perlibat Dalam Penyiksaan Termasuk Anak Bupati Langkat Perangin Angin Yaitu Dewa Perangin Angin Jadi Beliau Menyiksa Seperti itu Sehingga Korbatnya Sariaga Sariaga Bewas Di Perangkeng Manusia Begitu Juga Dengan Abdus Hiddiq Kisnur Nah Untuk Jumlah Orang Yang Direhab Di Sini Berapa Bang Sesuai Dengan Berita Yang Pertama Kali Kita Terbitkan Penemuan Pertama Itu Memang Ada Sekitar Puluhan Orang Sekitar Empatpuluhan Pada Saat Itu Masih Dalam Panteng Masih Menjalani Rehabilitas Seperti itu Oke Nah Untuk Fonis Satu Tahun Tujuh Bulan Ini Kan Tadi Abang Mengatakan Kalau Misalnya Pihak Keluarga Ibaratnya Sudah Berdamai Dengan Tendakuan Nah Itu Kok Bisa Secepat Itu Bang Melalui Kalau Di Luar Dari Itu Memang Kita Belum Belum Mendapatkan Mengapa Mereka Merelakan Kepergian Anggota Keluarganya Namun Ya Di Luar Dari Itu Juga Kalau Sayang Pihak Pertakwa Ini Memang Sudah Memberikan Uang Kematian Dan Sudah Diterima Oleh Keluarga Dan Memang Diperkencas Pada Saat Itu Oleh JPU Apakah Dengan Menajem Uang Restitusi Ini Keluarga Memaafkan Seperti Itu Namun Di Fakta Persidangan Bahkan Di Depan Ketua Majulis Hakim Keluarga Mengatakan Mereka Memaafkan Dan Merelakan Atas Kepergian Anggota Keluarganya Nah Apakah Dua korban Yang Meninggal Ini Emang Akibat Disiksa Disiksa Bang Ya Menurut Keterangan Hasil Fisum Yang Dilakukan Oleh Doktor Pada Sehat Itu Memang Ditemukan Beberapa Ini Beberapa Pukulan Benda Tumpul Pada Bagian Kepala Korban Di Keduanya Di Keduanya Memang Ditemukan Ada Beberapa Kukulan Atau Bekas Darah Yang Menumpul Mengatibatkan Kematian Lantas Bang Kenapa Pihak Terdakwa Ini Di Pasal 351 KUHP Dimana Pasal 351 Ini Berisi Tentang Penganiayaan Sedangkan Ini Korbannya Sudah Meninggal Kenapa Tidak Kasus Pembunuhan Seperti Itu Karena Yang Melihat Ini Melihat Beberapa Fakta-fakta Persidangan Juga Karena Sebelumnya Mereka Ini Dikenakan Pasal 170 Yang Dimana Ancaman Hukumannya Memang Lebih Tinggi Itu Ancaman Hingga Sampai 12 15 Tahun Namun Karena Fakta Persidangan Terbukti Terungkap Semua Dan Fakta-saksi Yang Dihadirkan Sudah Mengatakan Sehingga Itu Menjadi Pertimbangan Hakim Bahkan Pertimbangan JPU Sebenarnya Karena JPU Yang Menentukan Pasal Itu Sehingga Hakim Yang Memutuskan Hukumannya Karena Pada Saat Itu JPU Menuntut Pasal 351 Ancaman Itu 10 Tahun Sejarah Bahkan JPU Menuntut Itu 3 Tahun Memang Sangat Disayangkan Si Beberapa Kita Menanyai Pengamat Termasuk Itu Dari Lembaga LBH LBH Medan Memang Mereka Sangat Menyerangkan Mengapa Hukuman Itu Bisa Sebegitu Rendah Benar Sekali Nah Bang Ini kan Kasus Penganiayaan Untuk Korban Yang Terlibat Itu Hanya Dua Orang Inikah Atau Ada Korban Lain Yang Terlibat Juga Di Keranking tersebut Oke Sebenarnya Kalau Informasi Yang Redor Itu Ada Tiga Orang Korban Yang Dewas Tapi Yang Membuat Laporan Pada Saat Itu Yang Diselidiki Oleh Kunci Tanda Pola Sumut Memang Itu Dua Korban Saja Yang Melaporkan Terukap Lah Biasanya Ada Kematian Di Kunci Kunci Manusia Menurut Bupati Nonaktif Baik Ada Informasi Enggak Bang Anil Mengenai Ini Pak Bupati Nonaktif Langkat Pak Rencana Kapan Dia Divanis Baik Untuk Pak Bupati Sendiri Memang Kita Masih Menunggu Sampai Saat Ini Perimpahan Berkasnya Memang Informasinya Itu Di Pengadilan Negeri Setabat Untuk Tindak Tidana PPPU Pak Bupati Tidak Tidana Perdagangan Orang Nanti Akan Disidangkan Di Setabat Dan Mungkin Nanti Ada Satu Berkas Lagi Yaitu Penyeludupan Disidangkan Baru TPPO Seperti Itu Dan Sedikit Tambahan Kak Tadi Memang Kita Baru Selesai Juga Sidang Itu Sidang TPPO Ada Empat Terdakwa Lagi Yaitu Ada Terdakwa Namanya Itu Rangukur Semiring Jurnalista Surbakti Ada Suparman Perangin Angin Dan Rajasman Binting Jadi Keempat Terdakwa Ini Sudah Diponis Juga Itu Diponis Dengan Hukuman Yang Bervariasi Yang Dihukum Bervariasi Maksudnya Tiga Tiga Terdakwa Itu Ada Jurnalista Ada Terang Ukur Dan Rajasman Itu Diponis Tiga Tahun Pinggara Dan Denda 200 Juta Sedangkan Untuk Suparman Terangin Angin Itu Diponis Dua Tahun Pinggara Lebih Tinggi Ya Baik Bang Adil Ditunggu Informasi Update Tentang Kasus Ini Bang Adil Terima Kasih Selamat Sore Bang Selamat Sore Kakak Semua Ini Joy Saya Risha Kenalin Oke Jadi Kayak Gitu Ini Seharusnya Itu Keluarga Berharap Dia Di Rehab Nih Kenapa Bisa Ada Penganiayaan Yang Berujung Kematian Coba Harusnya Ini Menjadi Kasus Yang Harus Serius Ditanggapi Karena Mengingat Fonis Untuk Para Terdakwa Itu Hanya Satu Tahun Tujuh Bulan Kalau Keluarga Mungkin Tidak Sebanding Mereka Menerima Kematian Tapi Dari Penjelasan Bang Anil Tadi Kan Ini Orang Orang Yang Satu Narkoba Satu Mencuri Yang Mungkin Meresahkan Bagi Keluarganya Dan Sudah Ganti Rugi Sudah Dibayarkan Di Uang Kematian Uang Kematian 265 Juta Mungkin Pihal Keluarga Sudah Merasa Cukup Mungkin Juga Tapi Kita Merasa Kenapa Gitu N.I.eng Satu Tahun Tujuh Bulan Tapi Kayak Yang Tadi Ijo Bilang Itu Mereka Sudah Melakukan Penyiksaan Sampai Meninggal Kenapa Dibilang Pembunuhan Berencana Seperti Itu Hanya Hanya Disangkakan Pasal Penganiayaan Itu Tadi Tapi Yang Bang Andil Bilang Tadi Pernah Dituntut Yang Lebih Besar Juga Tapi 8 Tahun Penjara Semoga Tidak Ada Lagilah Kasus Seperti Ini Dan Kasus Ini Cepat Dipetemukan Siapa Siapa Orang Di Balik Ini Benar Benar Kita Tentunya Tadi Sama Bang Maurits Apakah Bang Maurits Aman Sudah Terhubung Bang Maurits Selamat sore Mantap Ini Baru Jelas Bang Udah Udah Jelas Bang Oke Bang Maurits Boleh Dijelasin Gimana Kronologis Kejadian Tentang Seorang Perempuan Yang Mahirkan Di Depan Puskes Mas Yang Tutup Ini Bang Terima Kasih Tribuner Terima Kasih Kak Kejadiannya Itu Pada Sabtu Setelah Kita Tadi Mendapatkan Informasi Lebih Detail Dari Pihak Kominfo Jadi Sebenarnya Tadi Baru Kali Kita Coba Hubungi Pihak Dinas Kesehatan Mereka Mengatakan Informasinya Satu Pintu Jadi Kita Coba Lagi Gali Ternyata Pihak Kominfo Tadi Menyampaikan Lebih Runtut Dan Lebih Runtut Lagi Bahwa Kejadiannya Itu Pada Sabtu Sabtu Lalu Nah Ibu Itu Ibu Itu Bersama Suaminya Pergi Ke Buskesmas Tuka Yang Pada Awalnya Memang Buskesmas Itu Bukanlah Buskesmas Tempat Mereka Biasa Kontrol Kan Biasanya Kalau Ibu Hamil Itu Biasanya Tempat Buskesmas Terdekat Sebagai Tempat Kontrol Jadi Sebenarnya Mereka Datang Kesana Hanya Ingin Mendapatkan Pertolongan Semata Seharusnya Memang Dari Pihak Keluarga Juga Yang Yang Ingin Melahirkan Terlebih Dahulu Mereka Biasanya Itu Ada Buku Kuning Seperti Itu Karena Saya Kebetulan Baru Malah 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 Seperti Itu Biasanya Kita Mengisi Buku Kuning Lalu Kontrol Bidan Rumah Sakit Atau Mungkin Dokter Anak Tapi Pada Posisi Ini Memang Ibu Itu Dan Ayah Suaminya Tidak Melakukan Hal Seperti Itu Kejadian Pada Sabtu Dan Lalu Ini Viral Viral Yang Dibagikan Oleh Sebuah Akun Yang Bernama Kalau Nggak Salah Imran Sibagaryang Kalau Salah Itu Dan Hampir Sejutaan 1,2 Juta Orang Yang Melihat Itu Mereka Tiba Di Puskesmas Itu Setitar Pukul 15 30 Sementara Pada Sabtu Itu Pelayanan Puskesmas Di Sana Itu Pada Tutup Itu Pada Pukul 13 30 Artinya 2 Jam Setelah Tutup Jadi Bukan Karena Sengaja Tutup Memang Karena Waktunya Sudah Tutup Maka Itu Langsung Pernyataan Dari Dokter Esther Yang Merupakan Kapus Tuka Kepala Puskesmas Tuka Itu Nah Sementara Rawat Mereka Tidak Melayani Rawat Inap Dan Rawat Jalan Sini Sampai Jumat Mereka Tutup Sampai Pukul 14.00 Sementara Sabtu Itu Pukul 13.30 Oke Nah Berarti Bang Dari Keterangan Itu Si Ibu Ini Datang Ketika Puskesmas Sudah Tutup Di Hari Tersebut Gitu Ya Bang Lalu Seteruskan Lagi Nah Setelah Itu Kan Si Bapak Itu Lagi Nelfon Yang Disinyalir Itu Salah Satu Anggota Puskesmas Tuka Lalu Ibu Itu Langsung Dibantu Oleh Pihak Puskesmas Dan Sekarang Anak Itu Dalam Kirihan Sihat Dengan Ukuran Badan 3 Kilogram Dan Tadi Pihak Binas Kesehatan Bersama Dengan Pihak Komimpo Sudah Sembangi Rumah Rumah Ibu Dan Suaminya Ya Jadi Itu Menurut Keterangan Dari Pihak Komimpo Tadi Artinya Saat ini Persoalan Itu Sudah Clear Dan Mereka Membantah Bahwa Mereka Menelantarkan Cepat Tadi Si Pang Siur Informasi Soal Itu Tapi Kan Setelah Ada Konfirmasi Dari Pihak Komimpo Tadi Bahwa Kita Mendengar Kita Kita Mendapatkan Informasi Bahwa Ternyata Ibu Dan Ayah Itu Sehat Khususnya Anak Dia Sudah Kembali Sehat Dan Pada Sore Hari Ini Atau Menjelang Malam Nanti Diberkirakan Kapolres Akan Bakal Bakal Datang Kesana Bang Maury Berarti Penyelesaian Kasusnya Itu Memang Berarti Datang Ya Bidanya Untuk Menyelamatkan Anak Tersebut Iya Penyelamatan Terakhir Kan Dilakukan Oleh Puskesmas Walaupun Mereka Sudah Tutup Kembali Lagi Ke Puskesmas Untuk Membantu Ibu Itu Nah Tapi Bang Itu Sempat Terlantar Ibaratnya Itu Sampai Berapa Lama Ibu Dan Anak Itu Terlantar Di Depan Puskesmas Itu Kalau Jamnya Kita Tidak Bisa Pastikan Tapi Artinya Mereka Kan Tiba Di Puskesmas 15.30 Artinya Mungkin 30 minit Atau 1 jam Atau Bahkan 2 jam Setelah Itulah Baru Nyampe Nah Tapi Bang Sebenernya Berarti Ada Orang Yang Di Dalam Puskesmas Tersebut Walaupun Sudah Tutup Tidak Kalau Tidak Ada Yang Sudah Tutup Berarti Tidak Ada Orang Berarti Memang Benar Sama Sekali Gak Ada Bidan Atau Perawat Yang Masih Tertinggal Tidak Ada Karena Mereka Sudah Kembali Pukul 13.30 Nah Itu Dari Keterangan Ini Dari Pihak Komenko Karena Kita Tidak Bicara Langsung Dengan Pihak Korban Kita Katakanlah Demikian Kita Belum Bicara Tapi Informasi Dari Pihak Korban Itu Telah Dituliskan Oleh Pihak Komenko Yang Mengatakan Bahwa Mereka Berterima Kasih Dan Tidak Mau Lagi Bahwa Kasus Ini Dibit Lagi Begitu Kira Kita Nggak Tahu Juga Entah Ini Hanya Tulisan Komenko Saja Atau Berarti Bang Memang Waktu Ibu Ini Menunggu Pihak Puskesmas Benar Tidak Ada Yang Menolong Orang Orang Di Sekitar Sana Kalau Soal Menolong Tidak Ada Yang Menolong Yang Pasti Untuk Memastikan Bahwa Dia Kembali Sehat Sehat Dan Normal Itu Puskesmas Memang Oke Baik Bang Oke Cukup Ya Senang Sekali Jelas Bang Ternyata Kondisi Anak Dan Ibu Sehat Benar Sekali Dan Ternyata Ada Klarifikasinya Pihak Puskesmas Menolong Benar Terima kasih Bang Maurits Selamat Dan Keadaannya Alhamdulillah Baik Dan Tadi Sudah Diklarifikasinya Ternyata Pihak Puskesmas Menolong Yang pertama Yang kedua Anaknya Sehat Itu ya sih Yang penting Dan Itu Ternyata Dijadanya Sabtu Baru viral Tapi Memang Kalau Tidak Viral Tidak 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 Semoga Kejadian Tidak 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 Berhubung Kita Semakin Sore Ini Kita lanjut Ke berita Yang ketiga Ini tentang Apa Ada Dewi Persik Yang melaporkan Hater Karena Apa itu Namanya Karena Hater Ini Dia Mengalami Kerugian Karena Banyak Pekerjaan Yang hilang Karena Bermasalah Hater Jadi Dewi Persik Ini Tak Mau Tinggal Diam Dengan Tindakan Hater Di Dunia Maya Dewi Persik Memilih Untuk Melaporkan Hater Akhir Akhir Ini Bahkan Dewi Persik Sudah Melaporkan Beberapa Akun Hater Sekaligus Dikutin Dari Dari Kompas.com Dewi Mengaku Bahwa Dirinya Tak Terima Dihina Oleh Orang Lain Benar Siapa Juga Yang Terima Terlebih Orang-orang Tersebut Tidak Kenal Sama Dia Gitu Kan Dewi Persik Merasa Perlu Untuk Membelah Dirinya Yang Sudah Dihina Orang Lain Di Dunia Maya Yang Disinggung Soal Mandul Soal Tiga Kali Janda Kayaknya Itu Hal-hal Yang Gak Perlu Dibahas Dan Di Hate Comment Gitu Ya Siapa Juga Yang Mau Jadi Mandul Gitu Ya Siapa Juga Yang Mau Tiga Kali Gagal Melakukan Pernikahan Dan Yang Hater Merupakan Seorang Perempuan Aduh Aturannya Girl Support Girl Sedangkan Dikutip Grid.id Dikutip Grid.id Dari Tribun Selet Dewi Persik Akhirnya Bertemu Dengan Haters Yang Telah Menghina Dirinya Bahkan Ia Pun Mengajak Ibunya Yaitu Ibu Seri Muna Untuk Menemui Wanita Tersebut Dalam Pertemuan Itu Wanita Tersebut Meminta Maaf Pada Dewi Persik Dan Ibunya Ia Berjanji Untuk Tidak Mengulangi Hal Tersebut Nijoy Bahkan Wanita Itu Mencium Kaki Ibunya Dewi Persik Ibu Seri Muna Nijoy Mengalami Kelanjutan Kasus Hukum Wanita Tersebut Dewi Persik Pun Mengaku Menyerahkan Hal Itu Pada Sang Bunda Pilihan Dewi Persik Untuk Melaporkan Wanita Itu Bukan Tanpa Alasan Mantan Istri Saipul Jamil Itu Mengaku Mengalami Banyak Kerugian Lantaran Hujatan Netizen Tersebut Kenapa Rugi Pasalnya Ia kehilangan Beberapa Pekerjaan Usai Netizen Tersebut Menghina Dirinya Menghujat Dewi Mengungkapkan Bahwa Jadwal Pekerjaan Itu Sebenarnya Sudah Disepakan Sejak Lama Namun Hal Itu Justru Dibatalkan Pasalnya Klien Pedang Dut Kondang Itu Enggan Melanjutkan Kerjasama Lantaran Dewi Persik Terlibat Permasalahan Jadi Karena Permasalahan Ini Kayak Kontrak Kontrak Dia Dibatalkan Padahal Sudah Sejak Lama Diaturnya Gitu Tapi Memang Gampang Gali Jempol Kita Untuk Melakukan Hal Yang Tidak Terpuji Kalau Tidak Salah Videonya Ada Ada Kita Saksikan Dulu Video Yang Berikut Dibatalkan Maaf Langsung Sama Umi Perseteruan Pedangdut Dewi Persik Dengan Hatersnya Masih Terus Berlanjut Dilansir Dari Great.id Pertemuan Haters Dewi Persik Dengan Sang Ibu Srimuna Menjadi Sorotan Warganet Di Media Sosial Winarsi Haters Dewi Persik Pun Berusaha Meminta Maaf Dengan Tertunduk Di Depan Srimuna Bahkan Winarsi Mencoba Bersujud Dan Mencium Tangan Srimuna Dengan Menangis Steris Namun Srimuna Mencegahnya Dan Membantu Winarsi Untuk Berdiri Ikuti Terus Berita Menarik Lainnya Jangan Lupa Like Dan Share Seluruh Akun Tribun Merah Maaf Ya Saya Maafkan Sudah Yang penting Hatinya Saya Kepada Allah Sudah 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 Aduh Gitu Laya Udah Dilaporkan Dia Baru Bersujud Minta Maaf Ya Selama Ini Kenapa Tidak Memikirkan Itu Ibu Srimuna Emosi Namaste Nah disini Kalian pengen Mengingatkan Kepada Tribun Sekalian Bahwa Sekarang Itu Memang Lebih Mudah Kita Untuk Mengeluarkan Pendapat Tentang Apapun Kita Diberi Kebebasan Nah Tapi Di balik Itu Semua Kita Juga Harus Menjaga Hal Tersebut Karena Ada Hukum Yang Berlaku Benar Sekali Jangan sampai Kayak Ibu Ini Beliau Cewek Padahal ya Menghina Dewi Persik Dengan Segala Kekurangan Dewi Persik Mungkin Sebagai Seorang Wanita Nah Sekarang Ketika Mbak DP Memperkarakan Memperkarakan Dia Menyesal Pasti Dia Sangat Menyesal Sampai Datang Ke Presidangan Mungkin Ibu Ini Merasa Alah Mungkin Di Gubris Aku Ini Dia Artis Banyak Yang Hate Juga Jangan Salah Ketika Artis Tersebut Sudah Mengambil Langkah Buktinya Kena Kan Jangan Lah Kayak Gitu Menguras Pikiran Bagus Kan Kita Bisa Melakukan Kegiatan Bermanfaat Yang Lainnya Ibu Itu Antahnya Tadi Bisa Masak Di Rumah Ngurus Anak Bantuin Anak Yang Ngerjain PR Mungkin Jadi Berperkara Kayak Ini Rugi Sendiri Dan Dewi Persik Ini Tetap Menyerahkan Kasus Ini Kepada Hukum Menurut Menyerahkan Sama Ibunya Berserah Ibunya Gimana Menurut Joy Kayak Gini Sekali Sekali Perlu Ditindak Tegas Biar Tidak Terjadi Lagi Seperti Ini Tidak Hanya Kepada Artis Seringkali Juga Yang Hubungan Kepada Sesama Itu Karena Kebebasan Berpendapat Tadi Joy Gak Sadar Rupanya Kalian Ada UU IT Sampai Yang Kayak Gini Sekarang Gini Udah Diperkarakan Dan Dia Juga Melaporkan Akun Akun Hater Berapa Akun Yang Lain Benar Berarti Kemungkinan Tidak Hanya Ibu Srimuna 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 Ibunya Si Mohon maaf Mohon maaf Ya ampun Suri 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 Bukannya ibu yang tadi itulah Ya kan Yang bersujud Suri Tadi Jangan sampai Aduh Kayak gitu Sorry Bukan ibu Srimuna Maksudnya Wanita tersebut Tadi Yang tadi Hater Hater tersebut Namaste Lebih baik Daripada kita Nge-hate nih Walaupun nge-hate Artis yang mungkin Banyak nih Fansnya Mending kita berlakukan Apa Kegiatan yang bermanfaat Untuk orang Banyak melalui media sosial Daripada nge-hate Contohnya Contohnya Buat konten Konten-konten yang bermanfaat Mungkin ya kan Apa tuh A day in my life Dimana dari konten ini Bisa dapat cuan Lebih utang Daripada kalian Nge-hate masuk penjara Rugi dong Iya Kenapa Harus Harus komen-komen buruk Nah ini buat Tribuners ya Saya yakin Tribuners ini Merupakan orang-orang Bijaksana Pengguna media sosial Aktif juga Pasti tidak akan Menggunakan jempolnya Dengan senono Eh Dengan tidak senono Gini emang Kalau hostnya Kami berdua Tidak senono Oke Tribuners Sebelum kita Menutup acara ini Tadi ada Tiga berita Utama Apa aja tuh Yang pertama itu Seorang Perempuan Yang melahirkan Anaknya Di depan Poski asmasa Yang sudah tutup Benar sekali Yang kedua apa Joy Yang kedua Yang kedua Tentang Vonis Anak Bupati Langkat Kasus terangkeng Manusia Dan yang terakhir Itu tentang Dewi Persik Yang ngaporkan Nah Buat tribuners Yang suka ngopi Tribun Medan Punya rekomendasi Untuk tribuners Yaitu Awi Coffee Ini coffee Anak Medan Yang enak Kali Jika pernah minum gak? Pernah dong Aku di kantor selalu minum ini Biar gak ngantok Benar sekali Diminum panas enak Minum dingin enak Campur-campur susu juga Dan ini gak bikin Sakit lambung Aku yang minum Kayak gitu sih Padahal Joy Ini pengguna Pengidap Gert Minum ini amat Nah Yang kedua Buat tribuners Yang mau cantik Kayak kita berdua Ada Kita punya rekomendasi Salon Yaitu At Windart Underscore CLR Kalian bisa cek Itu instagramnya Dimana disana Menyediakan Jasa eyelash Jasa eyelash Kuku extension Yang mau cetar nih Benar sekali Makeup Erdu juga Keren nih Dan yang terakhir ya Buat tribuners kalian Yang lagi nyari Rekomendasi tempat liburan Atau sekedar Ngopi-ngopi cantik Kalian bisa kunjungi TikTok Instagram Ataupun Youtube-nya Tribun Medan Explore Nah karena disitu Kita bakalan Nge-rekomendasi ini Gak sih Rekomendasi-rekomendasi Tempat liburan Tempat-tempat nongki Buat pada tribuners kalian Benar sekali Gak pake e ya Tribun Medan Explore Disitu banyak banget Rekomendasi Untuk wisata Dan yang terakhir Buat tribuners Yang ingin membaca Berita-berita terupden Dan teraktual Bisa dibaca dimana Ca? Di medan.tribunews.com Nah disitu Bakalan banyak Berita-berita yang Pastinya menambah Informasi kita Sehari-harinya Begitu Nah disini Risha Dan Joey Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri By tribuners Selamat sore Bye-bye Bye-bye